Intro Halo guys dan selamat datang kembali di channel program saya di Kali ini gue akan memainkan game The Amazing Spider-Man 2 Dimana ini game yang gue punya ya pada saat ini Karena gue belum memiliki game-game baru seperti Spider-Man yang terbaru Yaitu Marvel Spider-Man di PS4 Jadi gue akan memainkan beberapa game Spider-Man juga Dimulai dari The Amazing Spider-Man 2 Karena gue gak punya yang pertama ya So oke Kita akan langsung aja Disini press start tapi gue sama sekali gak bisa untuk menekan tombol start Bentar Gue akan coba copot dulu Karena game ini bener-bener Ini gue mainnya di PC dan versi PC-nya bener-bener banyak sekali Beberapa bug dan juga Ada beberapa glitch yang membuat game-nya agak sedikit frame drop ya Tapi gue harap Nanti hasilnya Gak terlalu Apa gak terlalu buruk Pada saat ditonton di Youtube Oke bentar guys Gue lagi menyambungkan Oke nice Gue sudah tersambung dengan connector atau controller Karena disini walaupun gue mainnya di PC Gue selalu menggunakan controller PS3 atau Dualshock 3 Karena bener-bener saat enak gitu ya Untuk dimainkan menggunakan controller PS3 Jadi oke kita kalas aja New game Untuk difficulty-nya Kita akan masuk ke hero aja ya Atau normal Ya sebenernya di Android juga ada game Apa namanya The Amazing Spider-man Tapi bener-bener berbeda ya Dari segi grafis dan juga Yang lainnya Story-nya kayaknya juga beda deh Jadi ini adalah yang versi PC Bukanlah yang versi Android Karena namanya bener-bener sama The Amazing Spider-man 2 Tapi yang versi Android itu Gak sebagus ini ya Hey, seseorang berhenti itu Dia baru menjelaskan gue Hei, Ted Ada sedikit bantuan? Tidak masalah gue Oke, barusan ada maling dan Kita gak Gak bantuin orang barusan Ya, itu merupakan referensi dari Spider-man pertama ya Kalau gak salah Oke, so far sih Gue mainnya fine-fine aja Sama sekali belum ada beberapa bug Ataupun frame drop ya Pada game ini Gue harap game ini bisa Berjalan dengan lancar Pada saat gue record sampai tamat Grafisnya juga gak jelek-jelek banget sih Oh shit, gue denger ada suara tembakan Kita lihat ada yang tertembak disitu Aduh, Uncle Ben Paman kita coy Iya, innalillahi wa innalillahi Hiroji'un Telah meninggal Paman Ben ya Yang kalau di movie-nya tuh Berkali-kali mati Mau di Spider-man pertama mati Mau di The Magic Spider-man Juga mati Jadi emang yang paling kasihan adalah Aktor si Paman Ben ini ya Karena dia berkali-kali mati Pabang-juga di kamat Nancy Jae- Manuel Where a genetically modified Spider-bite Turned me into something New But now Uncle Ben was gone For his memory For Aunt May To make up for not stopping His killer when I should have I had to become a man Spider-man And I've done some good Put away a lot of bad guys tapi aku tidak menemukan lelaki yang membunuh Pak Ben hanya satu ruang yang lebih luar dan hidup penuh mereka oke jadi memang ayah dan juga ibunya si Peter Parker atau si Spider-Man ini tidak tinggal dengan si Peter Parker ya jadi pada saat dia masih kecil itu si Peter ini dititipkan ke apa tuh namanya bibi ya yaitu bibi May dan tinggal sampai si Peter ini dewasa jadi gue pribadi juga gak tau siapakah ayah dan juga ibunya si Peter Parker ya karena tidak dijelaskan secara detail pada movie ataupun pada gamenya 2 tahun atau 2 tahun setelah kematian Paman Ben dan Spider-Man sama sekali belum menemukan siapakah yang membunuh Pamannya ya jadi tadi itu kita baru mendengar suara tembakan dan juga tubuh dari si Paman Ben tapi kita sama sekali tidak mengetahui informasi apapun siapakah yang membunuh dan dimanakah lokasinya ya padahal ini udah 2 tahun di awal-awal seperti biasa ada beberapa tutorial jadi ketika kalian pengen swing menggunakan tahan kanan kalian gunakan L2 kalau swing pakai tangan eh sorry tangan kiri pakai L2 tangan kanan pakai R2 oke jadi berbeda dengan game-game Spider-Man yang lain yang biasanya cuman kalau di PS2 ya itu kalian tinggal menekan tombol R2 aja tapi kalau disini kalian harus menekan tombol L2 juga agar bisa swing menggunakan tangan kiri oke kita langsung aja menuju ke objektifnya ya tanpa banyak bacot lagi software sih berjalan dengan sangat baik ya frame rate-nya juga disini kalau kalian apa mengaktifkan phishing jadi pada suatu game kalau kalian memainkan di PC ada yang namanya settingan phishing dan kalau kalian mengaktifkan phishing pada game ini maka gamenya akan dilap di 30 fps tapi lebih lebih ini loh lebih smooth tapi kalau kalian mengaktifkan maka kalian bisa berjalan di 60 fps tapi frame rate-nya kacau jadi lebih baik kalian memainkan game ini di 30 fps ya karena 30 fps sudah di PC cukup cukup lumayan bagus ya oke open camera karena kita memiliki kamera ya karena pekerjaannya si Peter Parker adalah apa fotografer ya sepertinya dia bukanlah seseorang yang membunuh si paman Ben anjir dari atas tiba-tiba muncul besi kayak gitu ya gak jelas banget oh ada cat woman iya itu cat woman kan ya kita akan coba ketahui nanti ya tiba-tiba dia menyerang kita dari atas kayak gitu anjir oke disini untuk mekanisme combatnya atau combat sistemnya itu bener-bener sama seperti game-game Batman entah itu Batman Arkham Origin atau Arkham Knight ya ini bener-bener sama untuk dodgingnya juga sangat mudah sekali tinggal menekan tombol segitiga gue suka nih game-game spiderman kayak gini ya itulah kenapa game Marvel spiderman yang sekarang yang di PS4 juga memiliki combat yang kayak gini tapi ini kameranya bener-bener kayaknya kedeketan deh bentar guys kameranya bisa gue ganti gak sih gak bisa adanya kamera inversion ini apa nih oh ini gerakan ya gerakan kameranya tapi gak bisa ngejauhin apa namanya kameranya ini kameranya bener-bener terlalu kedeketan ya pada saat combat kayak gini oke nice itu gerakannya release stereo tuh barusan oke dia pakai senjata oke ada signature move atau serahan terakhir kayak gitu ya kayak semacam special attack kayak gini kayak gini get me down come on get me down from here quiet let me see your hands see huh it's your lucky night you're not the guy I'm after unless you had a tattoo removed nah man nah nah I'm afraid of needles and heights so how about let me down huh relax you're fine what until the webbing dissolves but you know the cops will find you by then please you want maybe I can help you find who you're looking for just just put me on the ground guess the jails all have the same fashion because there sure are a lot of criminals who look like you huh I'm trying to find this one yeah yeah I've seen that guy he sells guns to my boss Herman Schultz lying will not improve my move yeah I swear I swear Mr. Schultz is doing a deal right now I don't know if it's with him but he's buying enough firepower to take on an army man army the Russians man they arm up we arm up scary times man you gotta be ready for anything you know what I'm talking about tell me where to find Schultz okay maybe I'll upgrade your accommodations to a fire hydrant yeah yeah what do you say it's good huh 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 you got a deal okay jadi barusan kita mendapatkan informasi dari si geng barusan ya dimana si apa namanya orang yang dicari oleh si spiderman oke bentar disini ada beberapa tutorial lagi kita bisa melakukan web rush dimana web rush ini ketika kita menekan ya menekan R1 itu langsung ada beberapa movement yang bisa kita lakukan oke emang disini bener-bener kameranya terlalu deket sih menurut gue dan kayaknya gak bisa gue ganti deh bentar gue cek tombol-tombol ya kayaknya emang gak ada settingan untuk apa menjauhkan kameranya karena menurut gue kameranya terlalu deket ya tapi yaudahlah ini merupakan game jadul jadi emang ada beberapa kekurangan gue bisa memaklumi hal itu ya jadi tadi kita mendapatkan informasi bahwa orang yang membunuh paman band bernama Skulls dan si Skulls ini sedang memborong beberapa persenjataan untuk membuat sebuah pasukan army ya yang dinamakan Rusian atau mungkin kelompok Rusia oke kayaknya isi dari kotak-kotak itu adalah senjata yang dibeli oleh si Skulls ya ya disini kita bisa menggunakan spider sense untuk menemukan kotak-kotak yang kita cari itu dia kotak-kotak berisi persenjataan yang sudah dibeli oleh si Skulls ok sekarang kita bisa langsung melakukan kayak semacam serangan dadakan gitu ya kita pilih targetnya kita serang yang ini aja ya game spider-man itu apa ya gue yang suka adalah pada saat kita melakukan dodging ya iya itu kan animasi dodgingnya itu loh ditambah dengan slow motion yang bikin game-nya lebih intens game-nya lebih intens oke nice kita iniin dulu yang pertama ya kotak yang pertama yang berisi persenjataan kotak kedua disitu ya bentar disini kita akan gunakan web rush dulu oke oke nice iya satu lagi iya kita akan simpen dulu yang kedua kotak kedua sekarang kita cari yang ketiga itu dia disana itu dia disana itu dia disana oke mantap kita sudah berhasil sekarang kita tinggal ya sudah secure semua Oke ini dia Sekarang kita bertemu dengan si Skulls ya Yang dimana rumornya adalah dia Seseorang yang membunuh si Paman Ben Dan informasi yang kita miliki adalah Si pembunuh Paman Ben memiliki tato ya di tangannya Jadi kita akan coba lihat Si Skulls ini apakah benar dia yang membunuh Paman Ben Aku meminta kamu, jangan membunuh aku seperti yang lain Kita bisa membuat perusahaan Yang lain? Ya, aku punya duit, panggilan Beritahu aku apa yang kamu butuh Aku dengar kamu melakukan perusahaan dengan orang ini Sudah, apa yang kamu ingin tahu? Kenapa kamu dan russians bermain dengan baik? Hah? Kamu bergurau? Setelah apa yang mereka lakukan dengan orang-orang Kemudian lelaki saya merasa Mereka harus mengeskalasi Ya, itu buruk untuk perusahaan Tapi apa yang kamu akan lakukan, huh? Berhenti, dan kamu akan beritahu saya bagaimana? Aku tidak pasti kamu bisa Ya, disini kita diberikan pilihan Barusan gue milih yang Tell me about the gang war Sekarang gue ingin coba Cari tahu tentang Tato Apa yang Tato signify? Apakah Tato ini Menandakan sebuah kelompok atau bukan? Maksudnya dia adalah specialist Orang-orang yang bisa mendapatkan apa-apa yang kamu ingin Untuk harga yang benar Dan dia akan membunuh sesiapa yang mendapatkan ke arahnya, huh? Ya Aku sudah tahu itu Ternyata orang-orang yang menggunakan Tato di tangannya adalah Apa namanya, kayak semacam tanda gitu ya Tanda dari sekelompok geng Sekarang kita akan coba identifikasi Bentar, ini Gw tadi sudah pilih yang ini Apa? Kau pilih? Kan gue pilih yang ini nih Identify Oh, ternyata dia kenal Dia kenal dengan seseorang yang ada di foto Yaitu Karadin namanya Kamu menunjukkan kata-kata Kamu ingin membuat hubungan, dia panggilan Selalu tidak mempunyai cell phone Dia benar-benar paranoid, you know Ya, ya, ya Aku Dia pasti mempunyai penyakit Oke, sepertinya kita sudah mendapatkan informasi yang cukup ya Kita akan langsung aja finish conversation Jadi ternyata yang membunuh Paman Man adalah Seseorang yang bernama Karadin Anjir, dia bisa kabur dong Iya, ternyata dia pinter juga Bisa kayak gitu Punya bom asap ya, udah kayak Shinobi Oke, intinya disini kita sudah mendapatkan informasi Yaitu Si pembunuh dari Paman Man adalah Seseorang Apa namanya Pengedar senjata ya Kalau gak salah yang bernama Karadin Oke, level up Ada level-level juga ya disini ya Udah kayak game RPG You have just increased the effectiveness level of Spiderman's suite By beating Tux and completing mission Spidey gains XP for the suite He is currently wearing Jadi disini ada beberapa kostum yang bisa kalian pakai Dan di setiap kostum Itu ada kayak semacam ability yang bisa kalian pakai Jadi setiap kostum itu memiliki ability yang berbeda-beda Dan bisa kalian naikin ability-nya menggunakan Apa namanya Dengan menyelesaikan beberapa misi ya Increase in level and make his ability more powerful than ever Oke Ya, open Pone menu Disini bisa kalian lihat untuk kostum yang gue pakai Itu ada damage bonus Ada combo strike bonus dan juga shooting rate Tapi kalau kalian mengganti kostumnya Maka akan berbeda untuk ability-nya Mungkin nanti gue akan coba ganti ke kostum yang lain ya Disini gue bisa upgrade Ya mungkin gue gak perlu untuk upgrade sekarang Karena Duit gue juga cuman 1250 poin doang Gue akan simpen dulu aja Oke Find the communication tower Jadi disini Setiap kostum itu memiliki ability ya Berbeda dengan game-game Spider-Man lainnya Yang dimana Ketika kalian menggunakan kostum itu ability-nya tetap sama Tapi kalau kalian ingin Apa meningkatkan Skill Itu cuman ada satu Yaitu di setiap Apa Di satu kostum itu cuman ada satu skill Tapi kalau ini enggak Jadi cukup menarik ya detailnya pada game ini Bahkan setiap kostum dikastik ability yang lain Supaya player ini diberikan pilihan ya Kita ingin pakai ability yang mana Oke disini ada tiga tower Dan kita harus memasang Apa sebuah alat ya Pada tower ini Agar kita bisa mendapatkan informasi Pada saat Ada ancaman di kota ini Oke kita pasang di tower yang pertama Atau apa sih antena ya lebih tepatnya Oke ada tiga antena yang harus kita pasang Jadi alat ini akan memberikan kita Kayak semacam informasi gitu ya Ketika Ada apa tuh namanya Ada orang-orang jahat Kita bisa mendapatkan informasi dari Antena ini Antena radio lebih tepatnya Oke dan yang ketiga itu dia Oke dan sekarang kita bisa mengakses kota ya Jadi ada map disini dan Bisa kalian lihat Jadi setelah kalian mengaktifkan radio tower Atau antena seperti barusan Kita langsung mendapatkan Ini guys Ada beberapa hal yang bisa kita ketahui di area ini Yaitu ada kejahatan nih Langsung ketahuan Karena kita sekarang memiliki radio tower ya Dimana kita bisa mendapatkan informasi Ya disini ada beberapa kayak semacam Side mission Atau side objective Kita bisa menolong warga yang sedang kesulitan Oke heroic action will appear now and then In the city Jadi disini Ini tergantung kalian Kalian bisa Apa Cuekin untuk misi-misi ini Atau kalian bisa menjalankannya Dan itu akan berpengaruh ke Apa nih namanya Ke mana sih tadi Di map Mana ya Oke ini dia Jadi itu dia di bagian kanan bawah Itu kalau tiga barisnya Di sebelah kiri itu Full Atau terisi Itu maka Si spider mannya akan dianggap oleh warga sebagai Bukan pahlawan ya Melainkan Ya Pahlawan bohongan Karena dia tidak bekerja Tapi kalau kalian Membantu warga Maka Para warga juga Akan Akan menyukai spider man ya Jadi seperti itu Oke ini Kayak semacam Apa namanya kita harus Menolong warga lagi disini Jadi ini kayak semacam Tutorial sih Lebih tepatnya Masih misi-misi tutorial Oke bisa Control attack Kedua orang sekaligus Kedua orang sekaligus